Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Management. Sesi ketiga masuk ke pembahasan aplikasi Sistem Informasi. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang terkait dan terpadu yang dimaksudkan untuk mencapai satu tujuan. Dalam konteks elemen sistem, ini terdiri dari tujuan, adanya input, output, proses, mekanisme pengendalian, dan kumpan balik. Sistem berinteraksi dengan lingkungan tetapi juga memiliki batas. Dimana kalau kita lihat dari gambar ini, ada proses sistem yang dikelilingi oleh berbagai kebutuhan berkaitan dengan interaksi informasi yang bisa dimasukkan dalam sistem. Dari lingkungan eksternal seperti pelanggan, bank, pesaing, pemilik, pemerintah, ataupun vendor. Sementara sistem ini tadi disebutkan adanya input, proses, output, dan mekanisme pengendalian untuk mencapai tujuan. Yang di dalamnya ada umpan balik informasi. Tujuan dari sistem tentunya, karena sistem memiliki goal atau tujuan, ini berfungsi sebagai pengarah. Dimana di dalamnya dimaksudkan untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen, mendukung pengambilan keputusan manajemen, dan tentunya berkaitan dengan dukungan atas kegiatan operasi perusahaan. Secara lebih spesifik, tujuan sistem informasi bergantung pada kegiatan yang ditangani akan berbeda pengelolaannya di bank, pasar sualan, sualayan, ataupun toko buku online. Misalkan. Input atau masukan merupakan segala sesuatu yang masuk dalam sistem, dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud atau tampak secara fisik maupun yang tidak tampak. Contohnya yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan yang tidak berwujud misalkan informasi atas permintaan jasa dari pelanggan. Pada sistem informasi, masukan dapat berupa data transaksi dan data non-transaksi, atau data yang ditujukan sebagai pendukung transaksi itu sendiri. Misalnya surat pemberitahuan. Proses bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran. Pada sistem informasi, proses dapat berupa tindakan seperti meringkas data, melakukan perhitungan, mengurutkan data. Sementara output atau keluaran merupakan hasil dari perprosesan. Pada sistem informasi, output bisa berupa suatu informasi, saran, hasil cetakan, berupa laporan, atau lain-lainnya. Selanjutnya, mekanisme pengendalian dan umpan balik. Diwujudkan dengan menggunakan umpan balik atau istilahnya feedback sebagai kontrol mekanisme. yang meripot kembali apa yang terjadi dari output yang dihasilkan untuk selanjutnya dalam proses pengendalian memberikan informasi baik untuk melakukan perbaikan di sisi input ataupun perbaikan di sisi proses. Tujuan umpan balik untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan. Di mana jika terjadi kesalahan atau kemelencengan dapat diketahui dan dikondisikan untuk memiliki informasi umpan balik agar selanjutnya tidak terjadi kesalahan yang berkelanjutan. Pada sistem informasi umpan balik dapat diperoleh dari pemakai, misalkan program yang salah, lalu diperbaiki, program yang disesuaikan dengan keluaran yang dikehendaki jika ada perubahan dalam proses perjalanan sistem. Batas atau boundary pemisah antara sistem dan daerah di luar sistem di mana batas sebuah sistem dapat dikurangi atau dimodifikasi sehingga akan mengubah perilaku sistem. Contohnya jika dua perusahaan yang memiliki sistem yang berbeda, lalu pada proses perjalanannya dibutuhkan atau ada interaksi yang memungkinkan ada penyatuan sistem secara irisan, ini akan melahirkan perusahaan tanpa batas dalam arti bersisian dengan perusahaan lain dengan sistem yang terkoneksi. Contoh perubahan batas sistem, jika pada awalnya pelanggan melakukan pesanan melalui surat, lalu diterima surat tersebut dan diproses, untuk selanjutnya sistem tradisional ini menginformasikan atau mencari data sediaan dan dari data sediaan ini diketahui kondisinya, baru dikonfirmasikan ke pelanggan. Tapi sistem pemesanan yang dilakukan secara langsung bisa saja pelanggan juga mengecek berapa ketersediaan barang di perusahaan sehingga dia mampu dan mampu melakukan transaksi langsung berdasarkan sediaan yang diinformasikan oleh perusahaan sehingga dapat menerima informasi secara real time. Lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar sistem di mana ini mempengaruhi setiap ruang gerak dan program serta alasan-alasan untuk melakukan proses pekerjaan atau proses bisnis. Lingkungan itu bisa terdiri dari vendor, pelanggan, atau pemilik, pemerintah, bank, dan pesaing yang bisa memberikan masukan secara terperinci ataupun tidak terperinci. Artinya bisa analisis langsung ke lingkungan atau lingkungan memberi informasi langsung ke perusahaan. Subsistem pada umumnya tersusun atas jumlah sistem-sistem yang lebih kecil. Sistem-sistem yang berada dalam sebuah sistem disebut subsistem. Jadi kumpulan subsistem ini adalah merupakan sistem itu sendiri. Kenapa ada pemetaan subsistem ini untuk memastikan spesifikasi karakter, langkah, ataupun hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan sistem yang sudah direncanakan. Sehingga kalau ada kesalahan, subsistem mana yang terlacak dan akan diperbaiki menjadi lebih mudah. Contoh sistem dan subsistem. Dalam sistem mobil, ada subsistem bahan bakar, pendorong, listrik, ataupun rem. Dalam sistem komputer, terdapat subsistem central processing unit, input, output, dan penyimpanan, ataupun storage device. Dalam sistem informasi perusahaan, ada sistem informasi akutansi, pemasaran, manajemen, personalia, ataupun produksi. Supersistem. Jika satu sistem menjadi bagian dari sistem lain yang lebih besar, maka sistem yang lebih besar tersebut dikenal dengan supersistem. Jika misalkan contohnya pemerintahan kabupaten disebut sebuah sistem, maka pemerintahan provinsi berkedudukan sebagai supersistem. Jika ditinjau dari pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi merupakan subsistem, dan pemerintah pusat merupakan supersistem atau induknya sistem. Interaksi antarmuka dalam proses sistem diketahui setelah masukan, memberikan datanya ataupun inputnya, dalam prosesnya terkait beberapa subsistem yang saling berinteraksi, sehingga memungkinkan semua korelasi data berinteraksi. Misalkan tadi ada subsistem di perusahaan, ada bagian produksi, bagian marketing, bagian SDM, ataupun bagian inventory, saling menginformasikan. Bagian pemasaran akan memiliki ketergantungan atas data yang diinformasikan oleh subsistem inventory atau gudang. Begitu juga berkaitan dengan subsistem misalkan SDM. Di sana dalam pelayanan jasa, bagian marketing membutuhkan siapa saja yang ada datanya di subsistem yang mampu melayani kebutuhan pemasaran, dan melahirkan dari kondisi antarmuka subsistem, melahirkan keluaran yang lebih terperinsip. Model antarmuka subsistem bisa antarmuka bolak-balik, antar subsistem saling memberikan masukan, saling memberikan pengaruh, ataupun satu arah subsistem satu hanya memberikan pengaruhnya terhadap subsistem lainnya. Tetapi subsistem itu tidak bisa mempengaruhi subsistem yang pertama. Contoh antarmuka subsistem, cabang offline dan cabang online. Dalam kondisi perusahaan yang masih offline, dia memberikan informasi transaksi atau pemasukan transaksi guna menjadikan transaksi baru itu dieksekusi oleh cabang yang sudah melaksana online dengan validasi, otomatisasi validasi transaksi, sehingga diketahui mana transaksi yang absah atau tak absah. dan ujungnya adalah pemutahiran data di sisi lain terpusat pada induk data itu sendiri. Antarmuka subsistem dalam sistem informasi, ada istilah penapisan, ya ini membuang draw atau data yang tidak berguna, pengkodean, mengubah data dari satu format ke format lain, pendeteksian, melakukan pemeriksaan dan pembetulan kesalahan-kesalahan terhadap standar atau kekonsistensian, penyanggatan, merupakan hal yang memungkinkan dari dua buah sistem untuk bekerjasama tanpa harus tersinkronisasi secara ketat. Pengamanan, ya ini menolak permintaan yang berasal dari pihak yang tidak berhak terhadap data yang, dan menyediakan mekanisme proteksi lain. Pengiktisaran, ya ini meringkas sejumlah masukan ke dalam bentuk agregat atau ringkasan. Klasifikasi sistem, ada sistem abstrak versus fisik, deterministik versus probabilistik, terbuka versus tertutup, alamiah versus buatan, dan terakhir, sederhana versus kompleks. Sistem abstrak merupakan sistem yang berisi gagasan dan berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik. Contohnya, sistem teologi yang berisi gagasan tentang hubungan dengan Tuhan. Sistem fisik merupakan sistem yang secara fisik dapat dilihat, misalnya sistem komputer, sistem sekolah, akutansi, dan juga transportasi. Sistem deterministik adalah satu sistem yang operasinya dapat diprediksi dengan tepat dan akurat, contohnya sistem komputer. Sementara sistem probabilistik merupakan sistem yang tidak dapat diramalkan dengan pasti karena mengandung unsur probabilitas atau kemungkinan. Sistem misalkan arisan, ketersediaan, atau kebutuhan rata-rata waktu untuk memulai jumlah kesediaan. Tentunya ini abstrak. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak bertukar materi. Tidak ada looping keluar informasi maupun energi dengan lingkungan. Dengan kata lain, sistem ini tidak berinteraksi dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Misalkan reaksi kimia dalam tabung yang terisolasi. Adapun sistem terbuka atau open system, merupakan sistem yang berhubungan dengan lingkungan dan dipengaruhi juga oleh lingkungan, contoh sistem perusahaan dagang. Sistem alamiah, sistem yang terjadi karena alam, misalkan matahari, tata surya, dan sistem buatan manusia, sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sistem yang sederhana, merupakan sistem yang tidak rumit. Atau tingkat kerumitannya rendah, misalkan sepeda, mesin ketik, dan lain-lainnya. Kalau sistem yang kompleks, tentunya sistem yang lebih rumit. Misalkan sistem otak. Contoh sistem tertutup dan relatif tertutup di mana loopingnya tidak terbuka keluar, sementara yang relatif tertutup masih ada kesempatan untuk informasi keluar. Sistem terbuka dan tertutup, yang terbuka masih dikelola oleh manusia, tetapi yang tertutup informasinya dikelola langsung. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.